selamat menikmati bahasu dewa kisna lanjutkan cerita kemarin ya bahasu dewa lanjutkan part ketiga dengan lantang dengan cerdas tanpa kata ada bahasa jawa anda berbicara bahasa indonesia ya mari silahkan Om Swastiastu yang pag dua kemarin akan sampai di Dua Raka ya sehabis berkeliling dari Drupada dari Pancala Astinapura akan kembali ke Dua Raka dan setelah itu yang di partiga ini saya mau bercerita tentang kisah asmara Sri Krishna pertama sampai dia menikah dengan istri yang pertama dia kan dari Dua Raka itu dia kembali ke kampung halamannya yaitu Frinda Van dan disitu dia kan sudah dewasa kan dia itu udah berumur 20 tahun lebih lah 20 tahunan dan dia disana ketemu dengan kakaknya Balaram teman-temannya Subah, Lamadu dan lain-lain dan tiga teman ceweknya itu Radha, Lolita dan Sisaka itu dan siapa ya Asmara Krishna yang pertama coba tebak dan dia itu bertemu dengan yaitu Radha Radha itu teman Sri Krishna dari kecil pas waktu kecil dulu yang pernah saya ceritakan di Pak I dan Pak II dan akhirnya Sri Krishna mengembala sendirian dan sekarang pun dia kembali ke Frinda Van dan dia bertemu dengan teman-temannya lagi dan si Madhu berbicara begini eh Krishna kamu dari mana saja kok gak pernah kelihatan tersebutnya mencari makanan Madhu begitu kalau dia ngomong dulu begitu cara ngomongnya tapi dengan bahasa India kalau dulu kalau disini kan bisa dibicarakan dengan bahasa Indonesia jadi Sri Krishna itu tetap candaannya tetap sampai dewasa itu tetap sampai tua tetap bercanda dia itu hebat dia itu dia gak kelihatan dan teman-temannya pun belum mengetahui kalau Sri Krishna itu kalau Sri Krishna itu Dewa itu Dewa Wisnu belum mengetahui tapi pada akhirnya pun suatu saat juga mengetahui tetap dan dia bertemu dengan Radha yang dulunya musuhnya yang menanam mutiara itu yang dulu dipaksa itu saya bercerita itu kan musuhnya Sri Krishna pas waktu kecil musuh juga teman juga musuh begitu loh maksudnya musuh musuh persaingan bukan musuh bukan musuh yang pembunuh-pembunuh bukan musuh persaingan dia dengan si Anusi Radha itu dan disitu Sri Krishna menatap dengan wajah satu cinta terhadap Radha itu dan Radha pun juga kan pangling sesekian lamanya selama tujuh tahun dia gak ketemu sama Sri Krishna karena Sri Krishna itu mengembala untuk menyelesaikan tugas pertamanya yaitu membunuh Raja Kamsa yang tidak lain itu pamannya sendiri dan di Frindavan ya alhasil dia bertemu dengan Radha dan dia mulai pergi bermain-main lagi mengingat masa lalu dengan Radha di sungai Yamuna itu dahulu sungai Yamuna itu sungai Juchi yang berada di Frindavan sungai yang benar sungai untuk mencuci pakaian kayak apa gitu iya sungai untuk orang-orang kampung kayak disini orang kampung lah kalau dulu kan berendavan itu kan dulu kan zaman dulu kan ya dikit-dikit kan tapi jadinya tempat atau wilayah begitu kalau sekarang kan sejenisnya kampung begitu Pak di sungai Yamuna itu sungai Juchi dulunya dan sampai sekarang pun masih cuci dia dan jadi terus berjalan terus dengan hari demi hari Sri Krishna dan Radha bahkan itu sampai tercatat di sejarah Radha Krishna sangking anunya itu sangking dia romantisnya berdua itu dan waktu suatu saat dia itu jalan-jalan mengitari dari sungai Yamuna sampai ke sungai Gangga dan mereka mandi berdua di sungai Gangga ada yang ditanyakan apa belum itu apa namanya Sri Krishna maaf ya itu apa namanya waktu ketemu itu kira-kira Radha umur berapa Sri Krishna umur berapa Radha umur 19 maksudnya pas waktu memulai asmara kisah asmaranya Radha umur 19 tahun dan Sri Krishna 20 tahun kan tadi kan saya bilang kan 20 tahun tadi baru pulang ke Brindavan setelah mendapatkan dua raka itu dia sudah membelah dua kerajaan yang kemarin dan itu setelah itu kan Sri Krishna ke sana dan pada semua orang ibu-ibu di sana itu kan kaget kalau Sri Krishna pulang Sri Krishna pulang begitu jadi sediakan banyak mentega manisan dan sandes dan lain-lain makanan Sri Krishna kesukaannya itu apa manisan manisan manggah ya itu anda tahu ceritanya berarti ya saya kan apa ya penggemarnya penggemarnya dan di suatu saat kan Tuyamunah itu mereka berdua itu menjalin kisah kasih itu kan terus sampai ke sungai Gangga berdoa di kuil Brahmana di sekitar Frindavan itu dan pada akhirnya Sri Krishna berpisah lagi dengan rada untuk kedua raka karena ada sesuatu yang apa itu harus ditangani maaf itu apa sudah menikah itu belum bentar lagi belum menikah ada tugas lagi di dua raka tadi selama satu tahunan di dua raka Sri Krishna itu pamit dengan rada tadi kan sudah menjalin pacaran-pacaran begitu loh kalau sekarang mereka itu sangat mesra sampai kera-kera pun iri di pohon-pohon itu iri dengan kemesraan mereka dan setelah di dua raka setahun itu kembali lagi Sri Krishna ke Frindavan di Frindavan bertemu dengan teman-temannya tadi tetap temannya itu dan mendengar kabar buruk kalau si Subala itu yang dulu temannya Subala yaitu meninggal meninggal dunia karena apa itu Sri Krishna itu karena dia itu terjatuh dari pohon kayak gitu misalnya tapi sudah waktunya emang ceritanya begitu kan kalau meninggal emang sudah waktunya begitu kan gak bisa itu sudah tulisan dan disitu Sri Krishna mengeluh sedih karena temannya kan sudah meninggal tahu-tahu ya dan Sri Krishna dihibur oleh rada lagi dan pada akhirnya orang tua Sri Krishna dan orang tua si rada itu mempunyai kesepakatan untuk menikahkan mereka berdua dan itulah kisah cintanya Krishna dan rada yang sampai sekarang mungkin ada di tulisan buku sang sekerta zaman dahulu itu buku Hindu di kitab-kitab Hindu itu kitab sang sekerta tercatat tercatat cerita asmara rada dan Krishna begitu dan mereka pun berdua menikah dan setelah menikah Sri Krishna selama satu tahun di Vrindavan itu meninggalkan Vrindavan dengan membawa kakaknya yaitu Palaram dan istrinya rada ke dua raka dan Sri Krishna pun bersemayam di dua raka sana kembali lagi ke dua raka kan dengan mereka berdua dan di sana si rada itu disambut angat oleh adiknya yang kemarin adiknya angkat adiknya diangkat siapa sih yang kemarin ingat apa enggak Subhadra itu adik angkatnya Krishna adik angkatnya Krishna adik angkatnya adik angkatnya Sri Krishna adik angkat yang habis membelah kedua kerajaan tadi dan dia disambut angat oleh Sri Krishna harus disambut angkat oleh Subhadra kedatangan sirada tadi dan ada perayaan semua orang merayakan kalau Sri Krishna sudah menikah dan akhirnya Sri Krishna kan resmi menjadi raja dan pada akhirnya diraja di kerajaan apa itu dua raka iya kerajaannya Sri Krishna dua raka itu adalah Purnawa Visnu itu kota emas artinya kota emas punawa Visnu itu kota emas ya gara-gara ada Sri Krishna jadi semuanya itu emas semua dua raka kerajaan derangan empat puluh ribu prajurit kerajaan besar kerajaan besar itu bendeng pertahanan paling kuat di dunia dunia area yang dimiliki oleh Krishna bahkan Hastinapura yang besar sangat besar itu itu gak berani mengusik Sri Krishna itu saya kan tahu Sri Krishna itu siapa dan pada akhirnya setelah itu kan habis berpacar-pacaran bersebaran begini-begini surah dari sungai-sungai itu dan gunung-gunung ke Punggit Khorvarsana dan itu Sri Krishna menikah dan selanjutnya ke Dwaraka dan seterusnya itu Sri Krishna menitipkan Dwaraka kepada kakaknya yaitu Balaram dan Balaram juga menjadi raja di Dwaraka dan itu Sri Krishna pergi meninggalkan Dwaraka untuk mengembala lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya kan dia mempunyai tugas turun ke bumi dan nanti tugasnya saya ceritakan di episode lain maaf yang tanya ya Sri Krishna jadi waktu menikah itu masih belum mempunyai keturunan itu belum meninggalkan rada belum belum mempunyai keturunan dia punya keturunan tapi nanti walaupun dia punya tapi tidak tidak boleh disebutkan mempunyai keturunan apa enggak tidak boleh saya beri satu kata rahasia ini walaupun orang anuh enggak bekal bisa setelah itu kan dia pergi ya kembala lagi dia pergi ke area kurusetra kurusetra itu yang dikuasai oleh Hastinapura wilayah yang dikuasai Hastinapura dan dia itu mengembala ke kesana-kesana dan di kurusetra itu dia yaitulah memper nyempurna dirinya tentang ilmu-ilmunya dia penyempurna kurusetra itu adalah lahan yang paling luas di dunia area dulu kurusetra kurusetra dan selanjutnya Sri Krishna pun mendatangi yaitu dulu itu ada guru yang sangat hebat yaitu namanya maha gurusetra dan dia disitu dia sambil anu itu sambil berbincang-bincang dan dia kembali lagi ke kurusetra dan ini untuk cuplikan yang episode yang ke depan ya dan disitu Sri Krishna pun bertapa dan menceritakan apa yang dilihat sekian Om Swastiyas Shantih 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 Jadi gini sahabat Ramroso cerita kali ini Sri Krishna menyebabkannya seperti itu beliau jadi cuma cerita sampai disini mungkin beliau akan bercerita lagi di part yang keempat jadi bercerut video kami channel kami jangan lupa like subscribe and comment channel kami jadi apa yang ada di youtube kami ini tidak ada yang tahu kebenaran sejati karena kita hanyalah manusia biasa yang tahu kebenaran sejati hanyalah alam dan sang selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati